ya kamu sudah siunan leh gimana masih pusing apa enggak aduh Bagas minta maaf ya cucuku Aduh Bagas kamu kok jadi pingsan begini itu cucu yang dari Jakarta itu memang anaknya bandel hobinya main tinju maafin ya sebenarnya tadi aku juga nyuruh dia itu untuk datang ke sini untuk minta maaf sama kamu ah kamu sudah siuman kamu sudah siuman leh gimana masih pusing apa enggak Aduh Bagas minta maaf ya cucuku Aduh Bagas kamu kok jadi pingsan begini itu cucu yang dari Jakarta itu memang anaknya bandel hobinya main tinju maafin ya aja udah bahwa kok sebenarnya tadi aku juga nyuruh dia itu untuk datang ke sini untuk minta maaf sama kamu tapi ya karena dia buru-buru pergi ke kampus untuk urus surat-suratnya jadi enggak bisa maafin ya maklum saja dia kan baru bingung dari kuliah kuliah iya Minta maafin ya Terima kasih. 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 gila ini orang setuju kepeperan tawang berani tawang berani masyarakat ayo tawang ayo yang kurang ajar lagi ya lo masyarakat makasih Yole kalau enggak ada kamu yang bantuin ibu pasti kepeperan kamu itu harusnya itu bagi tugas sama kakakmu itu dia itu sama sekali enggak mau tahu kalau suruh jaga kios ada saja alesannya untuk nolak kuliah juga sukanya bolos yowes ibu jangan marah-marah yuk nanti biar aku yang negor dia yuk saya duluan ya sampai besok emang kan ya jika itu bukan bagian dari cowok-cowok isong tadi ya iya iya aku maafin tapi kok Tiju kamu tadi terlalu banget ya gimana kamu suka Tiju dari dulu ya jadi dari kecil gue emang udah sering latihan Tiju nah pas SMA baru dulu deh gue masuk kok bisa suka sama Tiju untuk sebel banget sama cowok-cowok yang suka ngiseng cewek biasanya cowok kayak gitu tuh ya udah gue langsung ponjok sampai jontor dari dirimu juga suka Tiju ya Oh ya aku tuh suka lama gabung di klub cita-cita aku dari kecil itu memang jadi Tiju aku juga sering pukulin premen-premen kaya pati berat-berat sering manding dong ya lumayan kamu sendiri dulu sering sih tapi ya karena gue sering tanding dan sering menonjokin cowok jadi gue dikirim jalan pun ku nanti bila berdua tunggu dirimu sama kamu siapa aku ya dan samamu kita gamai kamu kecil juga ya ini sih ya ada satupun yang mampu merubah rasaku untukmu jadi milikku kuingin kau mampu kuingin kau selalu bisa terima kasih Terima kasih. 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 Tima kasih. Terima kasih. I不好. Sejarah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. E. saat bahan aku boleh gak sih sayang sama kamu duduk berdua denganmu dalam bersamamu ini-ini bekas inget gue juga enggak papa keringnya cahaya cantik tuh rejeki kok buat aku keringnya cahaya cantik tuh harum dirimu jadi duduk-dekan gini apaan sih marah banget udah aku mau kamu dulu ya eh mau kemana kan pertanyaanku belum dijawab pertanyaan yang mana ya boleh gak sih aku sayang sama kamu meskipun itu hanya terucap dari mulutmu dari dirimu yang terlalu mampu malah kabur tapi lecet juga ya cewek tonkoy suka tinju selalu begitu ditembak malu-malu gitu aku yakin pasti dia juga enggak naksir aku mau kalau enggak naksir nggak mungkin dia enggak beli satan kayak tadi seribu jalan punggung nanti jadi sudah selesai semua ya jadi tolong bagas kumpulkan tugas statistik yang saya berikan beberapa hari yang lalu ya anak-anak semua kemungkinan citra kemana ayo jalan-jalan bolas saya terlambat saya tadi saya tidak ada kata terlambat yang bisa saya terima belajar di luar sekarang ya Pak maaf Pak citra ini semalam udah bisa tidur Pak gara-gara ngerjain tugas dari Bapak aja itu masih masih adaptasi Pak di sini belum biasa dengan kampus baru ya tidak gampang Pak adaptasi dari kampus lama kampus yang baru itu lho Pak jadi mohon kasih kesempatan Pak Iya Pak bener Pak bolehlah Pak Baiklah silahkan tapi lain kali nggak boleh terlambat lagi ya siapa makasih ya Pak saat ku tenggelam dalam sembuh makasih maku pulang dan untuk berlalu ku berjalan janji tuh penutup pintu hatiku entah untuk siapapun itu semakin ku lihat masa lalu semakin hatiku tetapi di satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu hai hai hey Halo Finn eh Cip apakah turut ya lo sombong banget gitu nyampe Jokio jangan telfon gue gimana di sana di Cowa KC nggak? Cowa KC banyak banget tapi ada satu nih yang keren banget nih Finn suka banget ah serius lah iya ini cowoknya udah ganteng baik maco lagi duh pokoknya ganteng deh sih gue tuh lebih jadinya dong sama dia jadiannya belom lah orang gue juga baru kenal gimana bisa itu jadian ya tapi kalau gue suka atau di dianya ayah deh yang lagi jatuh cinta eh kebetulan minggu depan gue mau liburan ke Jogja tuh kenalin gue ke dia yang bener sama ke Jogja ya udah gue tunggu di sini ya tapi kalau kesini bukan lainnya batu cowok dan gila janji jangan ikutan naksir loh iya iya ya udah enggak ketemu depan nih Citek ya udah enggak kau bawa cintaku setiap di Akhasa buatku kenapa guys pusing aku pucet banget enggak enggak papa kok enggak papa beda kalau gitu gue dukungan ya Hai selalu ada janji Mayang semuanya 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 tentang aku tadi dia bilang nasib berat kasih aku tapi aku juga jaya kelakuan seterah sama dia jiku sampai cepetlah ya terakhir bagiku kau 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 hampir eh eh mau kemana sini sini sebentar apa alongin Eyang ya tolong apa kamu bawa batik-batik ini kesempatnya Mbak Jami bodar nih Iya bodar nih kalau pagi memang bodang itu batu-batu yang di sini tapi kalau siang dia jualan batik di pasar jadi sini alamatnya alamatnya Jalan Taman Sari 24D Taman Sari nomor 24D tapi ini kalau susah kamu panggil aja itu tukang kita-tukang kita matbagi itu lho dia tahu kok alamatnya ya dan kasih yang lain yang bawa yang yang bawa kamu ini perempuan kok ya Allah aja Assalamualaikum ya Waalaikumsalam mati-hati ya ini sih ya sebentar server setelah kok ada di sini ya iya ini rumahku ini rumahnya Bu Darmi kan kamu kenal ibuku jadi bodar ini itu ibu loh ya iya kamu kenal dimana sama ibuku Oh jadi kebetulan bodar itu kerja sama Eyang gue wala kamu tuh cucunya burate Iya malahan gue kesini disuruh sama Eyang nganterin batik tuh batiknya ada di Beca katanya bodar nih jualan batik di pasar kan Iya bener ya udah mana batiknya biar aku aku angkatin adek-adek ayo mau bisa pas ya jangan-jangan kita itu berjodoh eh eh mau kemana sih sini sebentar apalangin Eyang ya tolong apa kamu bawa batik-batik ini jadi kesempatnya Bok Darmi Bok Darmi Iya Bok Darmi kalau pagi memang Bok Darmi itu batu-batu yang disini tapi kalau siang dia jualan batik di pasar jadi sini alamatnya mana alamatnya Jalan Taman Sari 24D Taman Sari nomor 24D tapi kalau susah kamu panggil aja itu tukang bisa albangan nanti sama bagi itu lho dia tahu kok alamatnya ya dan nanti yang lain nanti yang bawa yang yang bawa enggak mau saya eh eh mau kemana sini sini sedempat apalangin Eyang ya tolong apa kamu bawa batik-batik ini kesempatnya Bok Darmi Bok Darmi Iya Bok Darmi kalau pagi memang Bok Darmi itu batu-batu yang disini tapi kalau siang dia jualan batik di pasar jadi sini alamatnya mana alamatnya Jalan Taman Sari 24D Taman Sari nomor 24D tapi kalau susah kamu panggil aja itu tukang bisa albangan kita matbagi itu loh dia tahu kok alamatnya ya dan nanti yang lain nanti yang bawa yang yang bawa yang yang bawa kamu ini perempuan kok ya atau wajar Assalamualaikum ya Waalaikumsalam mati-mati ya ya sebentar Sabar Citra udah kalau ada di sini ya iya ini rumahku ini rumahnya Bok Darmi kan kamu kenali buku Oh jadi modal ini itu ibu loh Ya iya kamu kenal dimana sama ibuku Oh jadi kebetulan Bok Darmi itu kerja sama yang gue wala kamu tuh cucunya burate Iya malahan gue kesini disuruh sama Eyang nganterin batik tuh batiknya ada di becak katanya Bok Darmi jualan batik di pasar kan Iya bener ya udah mana batiknya biar aku angkatin adek-adek ayo kau bisa pas ya jangan-jangan kita itu berjodoh Tuh 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 tempat ibuku bekerja selamat menikmati ibu-ibu tadi matanya jalan datang kemana-mana aku akan kuliah dulu ya eh kebetulan aku juga mau kuliah baru yuk enggak kok dan Ayu ini loh bedan itu belum selesai kerjanya jadi belum boleh pergi aku pada kuliah jam 8 Bu Bu enggak mau aku poloskan jadi jadi milikku kuingin engkau mampu kuingin engkau ibu-engkau 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 capek aku berangkat kuliah dulu ya eh kebetulan aku juga mau kuliah baru yuk sakit enggak kok dan Ayu ini loh bedan itu belum selesai kerjanya jadi belum boleh pergi aku ada kuliah jam 8 Bu Ibu nggak mau aku poloskan Ibu mau anaknya cepet lulus kuliah tuh dalam tembok yang pasti ngerti kok lagian kan kuliah lebih penting daripada nyiram tanaman ya kalau belum sempat juga enggak apa-apa ya sudah senayu selamat menikmati 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 selamat di kampus, wah dia mati-matinya tuh belayan aku ketelanak tuh ya, udah baik sopan pinter harus ya, muci-muci kayak gitu maksudnya? kamu gak nasib dia kan? kamu jealous ya? kok cemburu sih, narak banget karena aku gak ada apa-apa coba aku tuh sama dia itu cuma temen beneran, cuma temen aku mana suka coba kelemah-kelemah kayak gitu bukan tipe aku kali ya buktinya, dia mau aja tuh disuruh-suruh kamu kayak gitu mana ada cowok sekarang yang disuruh-suruh kayak gitu mau tapi gak ada maksud dia terserah aja kalau emang dia naksir sama aku yang penting kan aku gak naksir sama dia pakai harapan juga enggak betul banget kamu ya deh kalau gitu kamu manfaatin aja si cobroon itu terus lumayan kan? kalau lagi bolos-bolos kayak gini ke pacar dia jadi pembantu udah, gak usah dipikirin yang penting dia mau kan jadi asetan kamu udah, udah lagi yuk ya ampun dan kalau aja kamu tahu bahwa yang aku maksud itu adalah adeimu sendiri pasti kamu gak akan tega ngetahuin dia kayak gini aku emang sengaja gak mau cerita dulu soal bagas karena aku takut takut kalau kalian itu berantem cara-cara sama-sama sama-sama maksud aku jangan jangan dirimu aku ingin kau mampu aku ingin kau selalu bisa aku siapin semuanya biar dia bisa belajar orang apa tau bu mandangin aku kayak orang prehatin gitu percaya aja bu nanti kalau aku sudah sarjana ya mereka pasti ngerjain aku malah le bukan masalah kamu itu jadi sarjana tapi masalahnya perempuan yang kamu suka itu sudah jadi milik saudaramu sendiri adeimu ibu ini jadi gak tega mau bilang ya bu aku pikir ya kayaknya ibu gak usah kerja lagi di tempat burati deh ibu ini kan udah tua ibu ini harusnya istirahat nikmatin hidup toh hasil penjualan batik di pasar juga udah cukup hidupin hidup kita ibu dia gak pikir saat begitu toleh ibu itu kerja di tempat burati bukan semata-mata karena uang lawan ibu itu gak diganti saja gak apa-apa kok kok gitu gini lelik keluarganya burati itu dan amarung suaminya itu jasanya itu sangat besar buat keluarga kita dulu waktu bapak mi itu sakit semua biayanya itu beliau yang menenggung begitu juga kalau keluarga kita itu ada kesulitan burati itu selalu membantu makanya sekarang itu saat yang kita membalas budi mereka terima kasih telah menikmati Siapa yang masangin? Kemarin kan Simbu beresin, masa Eyang sih gak mungkin banget Oh ini pasti bagas dia yang mas angin, dia kan suka bantuin Simbu Pagi sayang Jangan lupa sayang-sayang disini Gak enak kalau kegiatan Eyang Ya udah aku mandi dulu ya, kamu kuliah Alah, kamu ngapain toko kampus terus Mendingan kamu ikut aku ke sana, kita latihan tinju Kan kuliah lebih penting Nanti kalau misal aku gak lulus-lulus gimana? Ya gak gimana-gimana Udah, aku mandi dulu ya Tuh kamu tunggu situ tuh, ya Eh, aduh Kamu itu gimana tau, Lih? Mungkin Nahyu Citra itu mau berangkat kuliah Kok malah kamu buju-buju ini selanjutnya tinju, tau? Itu namanya kamu itu ngajarin gak bener, Lih? Nanti itu kalau Buranti sampe tau Kamu itu bisa diomeli loh Ibu juga yang malu, tau Iya, Bu, maaf, maaf Lagian, Ibu, kerjanya ngomel-ngomel terus Nih, Nami itu mau kemana, tau? Mau ke sana-sana lagi? Gak bisa, gak bisa Kamu bantu ibunya, Bu? Ini saat cowok pertinju keker gini Disuruhnya, Bu Emangnya kecowok apaan? Cowok apaan, cowok apaan? Nyah, ayo nyah, Bu Ini serius, Bu Nah, ya serius, tau, ya Eh, nyetok Eh, kamu senggelet Waduh Halamanmu kotor ini, ya? Cik, duduk sini Cik, ini fotokopian kuliah kemarin Oh, makasih ya, guys Eh, ini berapa? Ah, gak usah bayar Kayak siapa aja Kok gitu sih? Gue kan harus bayar Berapa? Gak usah, gak usah, bener Gak usah Gimana kalau gantinya Kamu traktir aku aja Ntar malam diangkringan Hah? Ah Um Gimana chứ? Gimana chứ? Gimana? Engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa Anda apa tuh bu, mandangin aku kayak orang prihatin Ki Kita pake referensi yang mana aja nih guys Ki, Ki satu nih Sama lagi Sebat banget loh, cepet banget lagi temunya Sering ke paket pos ya Kita pake referensi yang mana aja nih guys Ki, Ki satu nih Sama lagi Sebat banget loh, cepet banget lagi temunya Sering ke paket pos ya Saya kalau dapat tugasnya dosen, enak ke paket pos, cari tugasnya lengkap Kenapa nggak dari internet aja Gue sih ya, kalau misalnya mau nyari daftar nih Gue tinggal ke internet ya nyarinya Tinggal klik 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 Terus, kuat Ketikulah Ketanggihan internet Membuat orang-orang menjadi malas Kalau, datanya lengkap Kalau enggak, enakan dibuku Dibuku tuh dapat kekuasaan tersendiri Ki, Ki, Ki Semuanya ada Nyangka Perpatu tuduh internet Ketik Ketikulah Ketikulah Semuanya ada Seperti yang Pilihan Ki Aduh, makin serserah Niki, jantungku kayak merosot gedungkul, cita ngeliatinnya kayak gitu amat ya. Aduh, jangan-jangan dia jatuh cinta sama aku, naksir sama aku yoh. Hei, ngeliatin aku gitu bangun. Ini muka apaan, surpainya. Gila-gila, maaf ya. Yang mana tadi, gimana? Nanti, disini, ter parleisi pangkat, amat ya, makan maju problematic, dan tajedip dan hut. Sep. Salah? halo halo iya nanti kita tunggu ini soalnya aku lagi di perpus lorok pekerjaan tugas jadi penyelidupnya pacar sama ya nunggu minumnya ya gimana gue disini lancar gaya dong ya ah nggak lancar-lancar amat lah itu nggak tahan banget ya aja tuh ya merasa tinggal di Jogja gitu tapi sekarang udah mulai senyum gua tahu satu lagi apa ya bisa tunjuk iya 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 Ganteng sih Cip, masa iya sih lo mau pasangan sama anak pembantu? Astaga, bukan dia, bukan, tapi abangnya. Abangnya? Iya, sama aja anak pembantu juga itu mah. Kok lo ngomongnya kayak gitu sih Vin? Namanya kenapa kalau misalnya anak pembantu? Ya gue heran lah, perang waktu di Jakarta juga selektif buat lo ya cowok. Nggak usah ya gila anak pindah sini lo. True novel banget gitu. Friend, yang namanya cinta itu tuh gak mengenal kasta. Udah, ntar gue kenalin. Kalo tau orangnya yang lo juga pasti mendukung gue. Caya deh. Kamu ini kenapa tuh? Kelihatannya kalau begitu. Gimana serikandimu itu? Gagal mas. Gagal piyoto. Kamu ditolak. Alias, ternyata itu cewek udah punya pangkat. Gas, gas. Selama janur kuning belum ngelengkung, selama undangan belum menyebar, dan selama souvenir belum dipesan, cewek itu masih bisa direbut kok. Mas, kalo emang pada dasarnya dia enggak suka sama aku ya. Gimana cara ngerebutnya lagi? Aku itu bukan orang yang dekat kayak mas lho. Nah lah lah lah. Kalo nggak dekat ya kapan bisa dapetnya ya. Terus terus, kamu sudah ketemu sama cowoknya itu belum? Belum. Eh, beruntung banget ya. Kamu bisa jadi pacara dia. Iya yuk. Eh, mas. Mas M3 gimana? Sama cewek yang ditaksirnya. Hehehe, kecelem dong. Aku gitu loh. Ya iya. Waduh hebat, selamat. Aku terpilihati mas, salah, salah. Aku ikut senang. Ini nih nih nih, ini telefonin jadi banyak. Halo sayang besok pagi ya udah kalau gitu aku jemput sekalian jogging ya udah lama nggak jogging Iya kan sayang Jangan jogging iya ya udah mulai banget tunggu semangat orang-orang siapa Sampai jumpa Terima kasih. 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 kamu nggak apa-apa bagaimana sih yang mana ini ya ampun si Citra jatuh sampai kakinya terkilir kata ibu tadi tuh kasihan semoga dia nggak apa-apa jadi selama ini kamu pacaran ya sangat beda iya yang jangan marah yang pasti setuju yang memang enggak setuju tapi bukan karena dia itu terima kasih selamat menikmati walaupun ngapain sini kok berapa jujokin Oh iya semalam dia bilang jujokinan pacarnya pagi-pagi kok Citra bagi pacarnya juga gimana kaki kamu masih sakit sih Dan tapi nggak apa-apa kan tetap ya jangan-jangan jadi mereka tuh selama ini jadi Citra itu pacarnya milik banget bunten itu pacarnya Cita jangan selamat menikmati 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 setingi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati semua selamat menikmati selamat menikmati kalau mas enggak suka aku kasih perhatian kecitra aku pasrah Mas Mas boleh pukul aku masih boleh pukul aku sampai kumpul-kumpul aku sepuasnya Ayo aku gak marah jokis aku gak marah jokis mungkin cipta memang lebih pantas untuk kamu kamu yang bisa membuat dia bahagia dan kamu mengerti apa yang dia inginkan jaga dia baik-baik ya saat ku tenggelam dalam sembuh waktupun enggan untuk berlalu ku berjanji tuh penutup pintu hatiku entah untuk siapapun itu semakin kulihat masa lalu semakin hatiku tak menentu tetapi satu sinar terlalu jiwaku saat aku melihat semuamu dan kau hadir melibat segalanya menjadi lebih indah kau awat cintaku setinggi akasa membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya kau yang terbaik untukku wooo ... wooo ... woooo kini ku ingin hentikan waktu bila kau berada di dekatku ku berjinta bermakanat dalam jiwaku dan ku betul satu untukmu dan kau lagi merubah segalanya jadi lebih enak kau bawa cintaku setiap